Ya, itu kan awalnya dari saksi ya, dari saksi peserta pemilih, dari saksi parpol. Konfirmasi itu ya kemudian kita periksa. Dan kemudian kalau dikonfirmasi oleh pihak bawah sebelumnya, bahwa benar, ini kan yang orang yang meninggal ya, makanya ada saran perbaikan. Tidak ada disuruh PSU atau enggak, tapi diminta untuk ke depan, enggak bisa lagi kayak gini secara misafi. Nah, kemudian kalau yang kebetulan ada juga contoh kasus ya, peristiwa konkret juga. Memang faktanya di satu TPS itu, kan yang jadi pertanyaan kan waktu itu dari saksi parpol, ada satu TPS yang kemudian jumlah pengguna hak pilih itu sama gitu loh. Dan itu hanya untuk satu pihak tertentu. Dan dibuka memang faktanya saja, hasilnya begitu. Dan kita bicara faktanya, datanya begitu kok. Dan kalau RI ya juga kan tidak membayangkan itu TPS di mana gitu ya. Tapi datanya begitu, otentik. Jadi makanya sekarang ini kan justru rekapitulasi di tingkat nasional, itu bisa mengkonfirmasi banyak hal. Dan bisa, meskipun sejak di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi juga sangat terbuka, tapi bagaimana pun juga mungkin value di tingkat nasional agak beda gitu. Makanya sekaligus ini kan menunjukkan, bahkan selisih satu suara saja, kita bisa telusuri dan kita bisa kembalikan. Karena inilah tugasnya penyelenggara pemiru, memastikan bahwa suara itu memang untuk yang berhak di situ. Saya kira itu ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton!